Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang kurang dari 3 bulan, verifikasi daftar pemilih masih dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Tercatat lebih dari 41 juta pemilih tersebar di 101 daerah pemilihan. Dari daftar pemilih sementara atau DPS, Provinsi Banten merupakan daerah dengan pemilih terbanyak sebesar 7,8 juta, disusul DKI Jakarta dengan 7,1 juta pemilih. Penempatan penetapan DPT akan dilakukan 6 Desember mendatang sebagai acuan pencetakan surat suara dan logistik lainnya. Pemilih yang tidak masuk dalam DPT bisa tetap memilih asal memiliki KTP elektronik. Misalnya nanti dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap setelah ditetapkan oleh KPU, dia tetap masih bisa memilih pada hari pemutahan suara. Catatannya adalah dengan menggunakan KTP elektronik tersebut atau surat ketenangan dari kedua catatan sipil. Terima kasih telah menonton!